Hai guys hari ini kita mau masak-masak lagi aku mau bikin ayam goreng lengkuas bahan-bahannya apa aja untuk membuka halusnya ada serai daun salam lengkuas jahe bawang putih dan juga bawang merah ini kita haluskan aku haluskannya pakai ini ya pakai apa namanya cobek jangan lupa ditambahin sama ketumbar bubuk menurut aku ya lebih sedap aja gitu kalau pakai diulek kayak gini kalau pakai belanja biasanya enggak seberapa sedap itu kalau menurut aku ya bisa kita haluskan jangan lupa tambahin kemiri terus ditambahin sama marija bubuk beri ladaku nah itu seringnya kita kebrek-kebrek kayak gini kita masukin semua di tik aku harus setelah resepnya ini dari tiktok dan macam-macam resepnya ada yang juga pakai kemiri dan juga nggak pakai dan macam-macam jadi aku bikin sesuai feeling aku aja setelah itu kita panaskan minyak goreng dikit aja nggak usah banyak-banyak pas udah panas kayak gini kita masukin bumbunya nah kita masukin semua bumbu halusnya kayak gini nanti kita oseng-oseng dulu sampai setengah matang sambil nunggu kita halusin lengkuas ya ini nanti buat apa namanya toppingnya biar banyak kita halusin pakai parut kayak gini aja nah waktu bumbunya udah matang kayak gini kita masukin deh ayamnya ini aku pakai ayam sekitar setengah kilo ya nah terus lengkuasnya ditambahin dimasukin juga harusnya lebih banyak lengkuas nggak apa-apa sih lebih enak lebih sedap cuman stok di rumah aku cuman ada itu tadi cuman tinggal dikit jadi aku pakai seadanya aja ya kita aduk-aduk sampai setengah matang dan bumbunya meresap Nah setelah setengah matang kayak gini kita tambahkan air tambahin airnya secukupnya aja sekiranya semuanya kerendam habis itu kalau udah berbeg-beg kayak gini kita tambahin gula merah nambah kepala gula merah biar dia warnanya lebih merah gitu jadi waktu yore bisa kecoklatan kita aduk-aduk dulu biar merata semua bumbunya nah terus kita tutup ya kita ukep bahasa istilahnya tuh kayak diungkap gitu biar bumbunya lebih meresap nah pas udah airnya agak habis kayak gini nah ini udah meresap semua ke ayamnya boleh ini siap kita matiin dulu kompornya habis itu kita siapin teplon untuk goreng ayamnya kita kasih minyak minyak aku habis guys kayaknya udah langka banget bari minyak dimana-mana nggak ada pas udah panas minyaknya kita masukin juga ayamnya kayak gini kita masukin jangan lupain nanti apa bumbu-bumbunya juga dimasukin biar nanti bikin sedap ini aku pakai teplonnya telepon biasa ya guys tapi lumayan mungkin dia nggak lengket dan buat goreng-goreng juga lumayan kalian juga aku pakai buat manggam juga ini aku masukin juga bumbunya biar meresap terus kita tunggu kita tutup dulu jangan lupa dibalak-balik tidak bosong aku pakai tutup kenapa karena takut meletus nah akhirnya sudah jadi deh ayam goreng lengkuas lihat warna coklatnya mantep banget ini dimakan pakai nasi hangat-hangat Oke sekian masa-masa dari aku terima kasih jangan lupa selamat mencoba